Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Dr. Kanadi pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang keguguran berulang keguguran tentu kita pahami adalah terjadinya sebuah pengakhiran kehamilan menurut badan kesehatan sedunia keguguran berarti adalah pengakhiran kehamilan apabila terjadi di usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat jadinya masih di bawah 500 gram sementara menurut Royal College of Obstetric and Gynecology dikatakan bahwa keguguran terjadi apabila hasil konsepsi tersebut masih bersifat inevitable oleh karena itu mereka menggariskan bahwa seluruh pengakhiran kehamilan di bawah usia kehamilan 24 minggu ini dianggap sebagai keguguran nah apa artinya berulang berulang tentu artinya berulang-ulang nah seberapa banyak berulangnya kalau menurut American College of Obstetric and Gynecology terjadinya keguguran berulang paling tidak dua kali boleh menjadi sebuah titik pangkal kita untuk memutuskan memulai investigasi akan tetapi sedikit berbeda pada Royal College of Obstetric and Gynecology berulang hanya dinyatakan apabila seorang perempuan mengalami keguguran paling tidak tiga kali berturut-turut namun saat ini Indonesia mengikuti guidelines untuk kejadian dua kali berturut-turut kita sudah diperbolehkan untuk memulai investigasi apabila kita bicara berulang-ulang tentu ada juga kasus di mana keguguran itu terjadi dari awal sejak pertama kali pasangan ini mencoba untuk hamil namun ada juga yang keguguran berulang-ulang ini terjadi setelah sebelumnya pasangan ini memiliki anak hidup tentu ini sangat berbeda baik secara prognosis apabila keguguran berulang ini terjadi secara primel artinya keguguran ini memang terjadi sejak awal dan pasangan ini belum punya anak hidup prognosisnya tentu jauh lebih buruk dibandingkan dengan apabila keguguran ini terjadi setelah pasangan ini sudah memiliki anak hidup keguguran yang terjadi sejak awal kita sebut sebagai keguguran berulang primer sementara keguguran berulang yang terjadi setelah pasangan ini memiliki anak hidup kita sebut sebagai keguguran secondary seringkali di lapangan banyak klinisi sedikit banyak agak gambar dalam menentukan kapan harus start melakukan investigasi ada yang mencoba untuk menunggu dua kali tapi ada yang satu kali keguguran pun sudah start investigasi nah dalam hal ini saya akan menggarisbawahi bahwa apabila kita menemukan kasus keguguran berulang maka harus dibedakan dengan kejadian pregnancy loss yang dicurigai diakibatkan karena antifosfolipid syndrome karena antifosfolipid syndrome di dalam salah satu kriteria diagnostiknya menyatakan bahwa satu kali kejadian pengakhiran kehamilan pada usia kehamilan lebih dari 10 minggu event terjadi satu kali pun maka dia boleh dimulai melakukan investigasi untuk menyingkirkan kemungkinan adanya kelainan anti-fosfolipid syndrome nah oleh karena itu kita harus sedikit membedakan antara pengakhiran kehamilan yang diakibatkan karena sindroma antifosfolipid atau ini keguguran berulang antifosfolipid syndrome bisa dalam bentuk keguguran berulang tapi keguguran berulang tidak harus selalu merupakan kasus sindroma antifosfolipid nah dalam hal ini saya akan mencoba untuk mengajak kita semua untuk mencari konsep apa yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan kasus keguguran berulang kalau kita bicara tentang keguguran maka penyebabnya pasti hanya dua sisi yaitu sisi ibu dan sisi janit janin adalah merupakan hasil pembuahan yang datang dari sperma dan oosip kalau kita lihat dua aspek ini maka tentunya dalam melakukan penegakan diagnostik kita harus mencoba menerjemahkan data-data yang kita dapatkan untuk mencoba menganalisis mana sisi yang kemungkinan besar menjadi penyebab dari keguguran berulang kalau kita melihat data-data yang ada pada kasus keguguran berulang dari beberapa belahan dunia yang sudah melakukan penelitian ternyata memang hasilnya sangat mengejutkan karena dikatakan paling tidak 70% dari kasus keguguran berulang yang dilakukan upaya diagnostik ternyata tergolong ke dalam kejadian tidak terjelaskan atau unexplained khusus untuk masalah tidak terjelaskan ini tentunya kita harus sangat harif memahaminya karena ada kasus yang memang betul-betul tidak terjelaskan atau memang ada kasus yang tidak terjelaskan karena adanya banyak keterbatasan tentunya saya yakin bahwa pada kasus yang kita hadapi sehari-hari tentu akan jauh lebih banyak kasus kita yang jatuh ke dalam kasus tidak jelas karena mungkin keterbatasan karena tentu saja kalau kita lihat panduan-panduan yang merujuk kepada berbagai penelitian dalam merekomendasikan apa saja penelitiannya atau pemeriksaan yang harus dilakukan pada pasangan yang mengalami keguguran berulang maka tentunya banyak sekali pemeriksaan yang harus dilakukan dan ini tentu saja akan menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaan tidak jarang banyak pasien yang tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan yang komplit sehingga kita memiliki tanda tanya besar sebenarnya apa yang menjadi masalah dan tentunya untuk menghadapi dilema ini maka kita harus melihat berbagai hal yang dapat kita gunakan dalam praktek kita sehari-hari pertama dalam melakukan anamnesis dalam melakukan anamnesis pada kasus keguguran berulang sangat penting kita untuk melakukan detailing dari berbagai kejadian keguguran yang terjadi karena kehamilan itu kejadiannya adalah merupakan sebuah sequence di mana keambilan selalu diawali dengan chemical pregnancy di mana setelah terjadi fertilisasi dan terbentuk blastosis maka bagian luar dari blastosis tersebut atau sering disebut sebagai outer cell mesh akan berdiferensiasi menjadi sel-sel trofoblast dan kita tahu bersama bahwa sel-sel trofoblast ini akan melepaskan hormon human chorionic gonadotropin yang akan mempertahankan fungsi korpus lutin nah tentunya keberadaan human chorionic gonadotropin ini memang secara praktis sudah digunakan sehari-hari untuk mendeteksi terjadinya kehabilan di masa-masa awal even pada masa di mana kita belum mampu untuk mendeteksi adanya keberadaan kehamilan secara klinis nah setelah terjadi fase kehamilan kimia di mana kita mendeteksi keberadaan human chorionic gonadotropin di mana ini adalah merupakan hormon yang spesifik ditemukan dalam kehamilan maka kehamilan akan beranjak masuk ke dalam fase kehamilan klinis di mana kita sudah mampu mendeteksi keberadaan kehamilan misalnya dengan melakukan pemeriksaan imaging biasanya dengan pemeriksaan ultrasonografi dan tentu saja saat ini dengan melakukan transvejainal ultrasound agar kita dapat mengenali kehamilan sejak dini nah tentu saja setelah terjadi kehamilan klinis maka ada berbagai struktur yang seharusnya dapat ditemukan seperti misalnya kantong gestasi fatal echo fatal heart activity dan yokset hal-hal ini tentunya harus ditanyakan kepada pasien untuk mengetahui bagaimana terjadinya keguguran tentu keguguran akan berbeda antara yang hanya diketahui chemical pregnancy tapi tidak pernah terdeteksi kehamilan klinisnya atau telah terdeteksi kehamilan klinis tapi hanya struktur kantong gestasi saja yang ada sementara tidak pernah ada tampak struktur fatal echo atau sebaliknya sudah ada fatal echo namun tidak pernah ada gambaran fatal heart activity atau tiba-tiba fatal heart activity berhenti di tengah-tengah jalan nah oleh karena itu dalam melakukan anamnesis penting sekali kita melakukan anamnesis yang terstruktur untuk memahami sedikit banyak tentang apa kemungkinan yang melatar belakangi terjadinya keguguran berulang oleh karena itu dalam melakukan history taking pada kasus keguguran berulang pertama yang perlu kita pastikan adalah chemical pregnancy apakah betul pasien tersebut hamil dengan memastikan bahwa pasien telah melakukan tes kehamilan menggunakan deteksi human chorionic gonadotropi setelah yakin bahwa pasien itu hamil secara kimiawi maka kita harus pastikan bagaimana perjalanan kehamilan klinisnya apa struktur yang pernah terdeteksi selama pemeriksaan kehamilan awal sebelum pada akhirnya pasien mengalami keguguran nah sementara kita sudah hidup kuliah singkat saya